Halo guys, gue Lego Cijadi guys di video kali ini guys ya Gue pengen ngebahas nih hero yang bakalan bentar lagi tuh gak bentar lagi sih ya Gue belum dapet info kapan tapi yang jelas kalo misalnya nanti ada hero baru Hero ini ya pasti kemungkinan besar yang bakal keluar di original server guys ya Ada hero ini bakalan mengguncang meta banget ya Karena nih hero bener-bener bagus banget dari skill-skillnya dan lain-lainnya semuanya bagus guys ya Hero itu ada di match ya Di match Bukan, bukan di match, di fighter guys ya seinget gue, di fighter Nah di fighter guys ya Namanya adalah Sylvana guys Tadi gue sempet pikir kenapa dia ada di match Karena skill-skillnya dia adalah magic guys tuh Skill-skillnya magic, gak ada physicalnya guys ya Magic damage, magic damage, magic damage Oh ada, untuk pasifnya dia sendiri dia ada physical attacknya guys Untuk pasifnya si Sylvana ini namanya Night's Resolve ini guys ya Sisanya semuanya magic damage Jadi dia itu mirip sama Gwyn gitu lah guys ya Dia mirip sama Gwyn of Veer Cuman dia itu role-nya bener-bener pure asli the fighter guys ya Nah Sylvana ini bener-bener nanti kalau misalnya release dia bakal mengguncang line of dawn banget guys ya Gue bilang ini bakal jadi hero-nya salah satu hero yang laku banget guys Karena ya skill-skillnya bagus Karakternya juga cakep lagi kan Jadi, udah lah perfect lah guys ya hero ini Jadi guys Sylvana ini tuh udah ngalamin balance update gitu ya Di sebelum-sebelumnya udah sempet kena balance update Tapi ternyata ini hero guys ya Wah gila masih tetep amazing banget guys Masih bener-bener tetep-tetep sakit banget guys ya Jadi gue bakal langsung aja Kita bakal langsung ke dalam ingame-nya Tapi sebelum itu gue pengen kasih tau kalau misalnya di video ini ada giveaway guys ya Dua buah handphone Realme 5 sama Samsung A20 guys ya Jadi dua handphone ini bakal gue giveaway ke kalian Dan bakal ada diamond juga Total lebih dari 3000 diamond lebih Untuk 5 orang pemenang guys ya Jadi total ada 7 pemenang Dan semua giveaway ini itu tuh bisa terwujud Karena giveaway ini disponsori oleh Pricebook guys ya Buat kalian yang gak tau Pricebook apa Pricebook itu adalah tempat dimana kalian bisa ngebandingin gadget, laptop, kamera Yang kalian pengen beli dalam suatu tempat gitu guys Jadi misalnya kalian pengen beli HP gitu ya Kalian bingung nih HP yang satu dengan HP yang satunya lagi Itu tuh perbedaannya apa aja sih Nah daripada kalian ribet-ribet nyari di Google dan segala macem Kalian bisa bandingin langsung dari website Pricebook guys ya Kalian bisa langsung lihat perbedaannya di masing-masing HP Lengkap dengan harga dan juga spesifikasinya guys ya Jadi Pricebook bener-bener ngebantu banget guys Nah misalnya kalian pengen ikutan giveaway-nya Di deskripsi video ini ada link Itu link kalo misalnya kalian klik kalian bakal masuk ke Glam.io Di link itu kalian mesti ikutin beberapa syarat yang udah tertera disana Syarat yang pertama adalah subscribe ke channel ini Youtube Leo Kuce Kedua jangan lupa juga di subscribe Youtubenya Pricebook Ketiga jangan lupa juga follow Instagram gue At Leo Kuce Dan keempat kalian follow juga Instagram Pricebook underscore ID guys Dan ini satu lagi gak kalah penting Kalian komen di video ini guys ya Komennya di video ini Alasan kenapa kalian ikut giveaway-nya guys ya Pemenangnya bakal diumumin tanggal 24 Jadi kalian stay tune terus guys So guys tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya guys Let's go Oke guys ya Kita udah masuk ke dalam in-game-nya nih guys ya Bah gila Gue semangat banget nih pake nih hero nih guys ya Karena nih hero tuh bener-bener ngebantai banget guys Kalo misalnya kalian bener-bener kuat banget pakenya guys ya Dan bener-bener kerti skill-nya gitu Cuman Jangan 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 Main Main Silvana ini di PC sih susah mampus guys ya Karena kalo misalnya kalian arahin pake mouse gitu ya Waduh Ngarahinnya susah bener guys Hero ini tuh bener-bener mesti pinter-pinter banget ngarahin skill-skillnya guys ya Jadi Parah lah guys ini hero tuh Kalo misalnya main di PC nih Kayak gue nih gue lagi main di PC Btw susah banget ngarahinnya Kampret-kampret Jadi kita beren tuh skill 2 guys ya Karena skill 2 nih ajaib guys Gila-gila Ya sama lah hero-nya sama gue Kampret-kampret Aduh gue kena stun juga coy Gua juga yang sekit coy Lu udah gila apa Nah ini btw buat kalian yang gak tau Kelombangnya sekarang jadi gini guys ya Kelombang aja dia ada kelombang kecil ada kelombang gede coy Kelombang kecil ini udah dapet 10 gold Kayak gitulah intinya kayak gitu Nah minionnya juga berubah ya btw Minionnya gak sama kayak yang dulu Minionnya kayak ada skin gitu ya Terus nanti ini godnya nongol lagi nih guys Liat nih ya Godnya nongol lagi nih guys Tuh God kecil gitu kelombang kampret Kelombang kecil gitu Mungkin kalian udah pada tau kali ya Oke Kita pulang dulu lah Kita pulang dulu guys ya Jadi skill-skillnya Sylvana ini gue jelasin dikit kali ya Buat kalian yang masih belum terlalu ngerti gitu ya Skillnya duanya Sylvana itu intinya kayak Kayak tadi yang tadi udah keluar itu Dan dia itu Ngasih shield ke dia nih Ke Sylvana No dia dapet shield gitu guys ya Terus skill satunya Dia itu ngecharge 2 kali kalo kena Ini kan kita sekali nih Ngecharge sekali itu kalo kena ke musuh Musuhnya bakal kena stun Tapi kalo misalnya kalian aktifin sekali lagi Itu kalian bakal maju ke depan mukanya gitu guys Terus stun Maju ke depan mukanya Skill 2 Execute gitu Biasa kayak gitu Cuman karena gue main di komputer Jadi gak linca nih guys Gak bisa linca gitu ya Padahal nih hero tuh Hero gesit banget coy Ini video apaan coy Eh Eh itu apaan coy Gue gak ketau coy Kenapa ada Ada Pokemon anjir Kenapa ada Pokemon air coy Kita stun lagi guys Ini orang guys ya Wop Surat Maju Skill 2 Boop 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 Itu lambat banget guys ya Ya makhluk saya Gue klik satu-satu soalnya Kampret Kampret Bukan pake hp Kelar gitu ya Pake mau sih Diku klik satu-satu Nah ultimate nya Ultimate nya itu dia Loncet ke arah musuh Atau kalian bisa pake buat kabur nih ultimate Jadi dia loncet begini Shot Cedar Miripin Cedar banget ya kan Misalnya kita di dalam lingkarannya ini Misalnya kita di dalam lingkarannya ini Kita bakal dapet 100% attack speed Sama 100% magic lifesteal guys Wah itu yang bikin OP guys ya Ketika kalian di dalam lingkaran itu Kalian pake skill 2 Beset dah Lifesteal nya gak ngotak Gak habis-habis darah kalian guys ya Terus musuhnya bakal ketarik pelan-pelan Jadi skill satunya stun Skill 2 nya ini Rada crowd control dikit Tuh tuh Gue gak bisa keluar tuh guys ya Aduh 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 Oh gue di stun Tuh tuh liat gak Anjir Barbar banget co Asus karep gue guys ya Kombonya kayak tadi tuh Yang sylvana musuh Praktekin ke gue tuh Kombonya kayak tadi tuh guys Dia tinggal eksekut mati gue Kampret emang Jadi disini makanya Bullet nya itu Kalo misalnya rekomendasikan Pake concentrated energy ya Kalo gue bilang Mending pake ice queen 1 guys Beuh Jalannya lebih lelet coy Lebih lelet tuh Terus lebih sakit gitu ya Abis itu Dia itu kan lifestyle nya Udah 100% juga gitu Jadi kayaknya Concentrated energy gak gitu-gitu Perlu-perlu banget Kalo menurut gue guys Cuma kalo udah masuk Original server ya Ini tetep fungsi pake flicker Atau spring Atau purify sih Kalo gue bilang Gak bisa pake execute Kenapa? Karena kalo pake execute Mampus kita guys Ih tuh sekarat banget Gue Gue nafsu banget liat ini Gecil dikit aja Wets Waju dulu Kita ambil ini nih guys Mumpung ada Nah ini kelombang gede Ini kelombang normal guys Kelombang yang biasa kita Ambil Saya inget gue Atau ini kayaknya Lebih gede dikit ya Gak tau lah guys Muntun ide-idenya Ada-ada aja lah Pokoknya lah Nah terus Sylvana ini yang bikin OP itu apa ya Dia itu mananya Gak gitu boros guys Jadi ini gue pake Custom lagi level 15 ya guys ya Bahkan belum ada emblemnya Belum ada talentnya Kemistry shop Bounty hunter gitu-gitu Belum ada Masih level 15 Tapi mananya kalian bisa liat Gak boros sama sekali Gue gak bikin mana regen ya guys ya Mananya gak boros sama sekali coy Jadi ini joss banget nih hero ya Kayaknya atasnya udah pasti hancur Nah ini ada hanzo nih guys ya Kita loncatin Terus skill 1 Terus skill 2 Terus skill 1 lagi Execute Mantap Mantap Jadi kalo misalnya dia udah kena ulti guys Dia itu gak bisa kabur Dari lingkarannya itu Kecuali mungkin Kalo ada flicker-flicker gitu Dia mungkin bisa kabur kali ya Mungkin Gue sendiri belum pernah nyoba guys Kalo misalnya udah kena lingkarannya Sylvana Dia kayaknya bisa kabur Atau enggak Gue gak tau Tuh Musya tuh rada-rada Kegeser dikit gitu ya Kalo misalnya udah kena skill 2 Dia rada-rada keserp Kedalam Bornya si Sylvana guys Bahasanya bor gitu ya Jadi ini hero tuh Serba crowd control banget guys ya Kalo ini kalo udah kena ultinya Buset Dia perang dalam ultinya tuh Ngeri banget guys perangnya guys ya Udah kayak Ini coy Udah kayak Min Sitar Udah kayak Min Sitar Kalo lagi dalam lingkarannya tuh Jadi ini hero tuh kayak gabungan Min Sitar Sama Guinevere gitu ya Kalo menurut gue guys Guine-nya kenapa? Karena dia itu fighter magic gitu Guine Ngirip Guine-nya tuh dari sana Kalo menurut gue Itu sama-sama fighter gitu ya Guine itu kan kebanyakan sekarang Dibikin fighter maksudnya Oke Gue jadiin Holy Crystal Nah kenapa Holy Crystal? Karena ini Bener-bener itemnya Gua bikin mirip-mirip sama Guine gitu guys Dia mau nge-push nih Si Kampret nih mau nge-push nih Nah kan Hmm Hmm PowerPoint 1 lagi Dia mau ngadu Gue udah ada ini Gue stun orschw Dia kalau ngadu Lifesteal sama gue sih Kencangan dia memang Tapi damage kita lebih sakit Karena kita Ice Queen 1 Kalau concentrated energy kan Tambahin damage 70 Kalau Ice Queen 1 äll 16 Nambahin magic power 75 Lebih jos Gue gas lagi nih Karena gue lagi ada ultimate guys Gue belagu ini ya Gue kejar loh Lihat lifesteal gue guys Gue lagi di dalam lingkarannya Lifestealnya gak ngotak 100% coy Gila ini kita udah ke 5 ini guys Membantai banget nih Cuman tim kita setelah kebantai gitu Kampret emang Santu ya bis Mana lagi musuhnya Sekali combo modar ini musuhnya guys Kena kita guys ya Aduh aduh Hanzo sakit juga coy Aduh aduh sakit juga coy Oh gue kabur pake ulti ya Bodo amat Bye bye Itu kok energi kagak habis-habis ya Tolong energi gak habis-habis Itu Hanzo nya guys Jadi Sylvana ini guys ya Kalo misalnya udah keluar di original server Ini harus banget kalian beli guys ya Karena ini Sylvana ini udah kena balance update Dan ternyata masih bagus banget Udah kena di balance update Masih bagus banget Dan Sylvana ini Merupakan hero Salah satu hero paling baru pertama ya Di antara Cecilion Atau Carmilla Dia itu yang pertama Jadi kemungkinan besar nih Nanti kalo misalnya Muntun release hero baru Dia yang bakal dirilis gitu guys Bukan Cecilion ya Kena lagi Wuts Cabut dulu coy Lincah banget kan guys hero nya ya Jadi asik banget guys Duh gitu cakep lagi coy Nah ini bedanya ada ini ya Jungle baru ya Buat kabur gitu guys Nih Sot Kayak gitu Yang gak terlalu penting sebenernya Cuman biar Biar game tuh lebih cepet dikit gitu guys Gue lagi gak ada ulti coy Ngeri juga gue deket-deket dia Oh gue bampat aja lah Oh dia kabur guys ya Dia pikir gue berani kali Gue juga takut coy Gak ada ulti coy Nah ini karena Sylvana ini Dia itu fighter guys ya Dia itu tetep fighter Mau dibilang gimana juga Jadi kita bikin Sayap coy Bikin sayap Biar life steal lo Lebih kenceng lagi Makin digebukin Makin gila deh guys ya Execute Mantap Fungsi fighter itu kan Sebenernya bukan buat ribut guys Gak gitu Gak gitu Buat perang-perang banget gitu Baiknya gue gak ada ulti nih Mati gue coy Kalo lagi gak ada ulti Fungsi fighter itu Kalo misalnya di mythic tinggi itu Buat ngeharas Marshman musuh guys ya Jadi kita perlu item Item defense guys Nah kayaknya kita bikin Queen's wings ini guys ya Apocalypse queen nih Baru abis itu Kita bikin Sisanya mungkin item-item magic Yang lain ya Ya item bulu juga boleh nih kayaknya Tapi Tapi daripada item bulu ya Kayaknya mendingan bikin ini deh Kalau mythic reaper Atau gak glowing one gitu guys ya Jadi kita ada skill 2 Glowing one-nya ngebakar terus Logikanya sih gitu ya Teorinya gitu Tapi gak tau Teorinya masuk apa gak guys Kita coba steal ya Duh 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 dapet coy Hati-hati bos Satu lon dua menang gak nih guys Gue gak mau ambil resiko ah Gak usah barbar lah guys ya Dia yang barbarin gue anjir Liat tuh guys ya Gue lumayan tipis juga sih guys ya Kalo diliat-liat Aduh Mati lah gue dikroyek tiga Jadi skill kaburnya Sylvana tuh Ada di ultimate sama di skill 1 Kalo misalnya dia udah nge-stun musuh ya guys ya Kalo misalnya kalian pake execute gitu Di original 7 tuh sih Gue bilang sih bakal susah tetep guys Muski pake ini gue bilang guys ya Muski pake flicker gitu-gitu sih I'm coming bro Wah ini enak banget nih gold Gold semua ini guys ya Oke mantap Pop 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 Sini Oh iya kita bikin Eh kita bikin critical Masuk gak guys ya Gue ngerasa nih hero Kalo misalnya dibikin critical gitu ya Wind talker gitu Kayaknya dia bakal nyala deh criticalnya deh Kita ultiin aja lah Biar dapet life steal Wuuu Liat tuh life stealnya guys 100% life steal guys ya Jadi ultimate nya bisa dipake buat lord Oke nih kita coba nih guys ya Itemnya wind talker gitu Ini by the way itemnya leneh ya Cuman gak apa-apa kita cobain aja Karena Chang'e Ini buat kalian yang gak tau Chang'e itu dia bisa critical guys ya Kalo dibikin Dia bikin wind talker Basic attack nya sama ultimate nya Bisa keluar critical gitu Ultimate nya gue lupa bisa critical apa gak ya Tapi basic attack nya critical intinya Padahal dia itu hero magi gitu ya Makanya nih kita coba aja Gue penasaran juga Karena Silvana kan main attack speed juga kan Eh Wah tim gue membantai abis Mantap Sebelum tim gue membantai abis Tim gue pengen ini dulu nih Oke mantap Mantap Wah yang musuhnya nyerah guys Kampret Kampret gue belum nyobain ini Wind talker nya nih Coba coba critical Ah gak keliatan guys Kritikanya guys ya Oke jadi kurang lebih gameplay Silvana kayak gitu guys ya Semoga video ini membantu kalian Untuk kalian yang mungkin masih mikir-mikir Nanti bakalan beli Silvana Apa enggak di Originals Ever Jawabannya itu beli guys ya Ini by the way Yang MVP bukan gue gitu Kampret Kampret Malah sih linknya ya Oke guys video gue cukup sampai disini aja Thank you udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa ikutan giveaway nya Giveway nya ada di description di bawah Jangan lupa kalian klik link nya Dan kalian ikutan Misalkan kalian suka video ini Jangan lupa tinggalin like kalian Dan share video ini ke temen temen kalian Jangan lupa subscribe juga Supaya kan gak ketinggalan video-video lainnya Di channel ini dan ya Thank you guys for watching this video And I will see you guys in the next one Bye bye